Beberapa hari ini teman-teman kita lihat ada banyak unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Ada yang unjuk rasa di depan gedung MPR, ada yang unjuk rasa di depan gedung KPK Semua unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa adalah murni dari mahasiswa Yang punya idealis, yang punya cita-cita, yang punya misi untuk Indonesia yang lebih baik Jadi muaranya seperti itu Tetapi di antara unjuk rasa-unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa itu Ada sesuatu yang hilang Siapa itu? Prabu Subianto Di mana Prabu Subianto saat ini? Apakah Prabu benar-benar hilang dari harapan rakyat, dari harapan pendukungnya? Ini yang akan kita bahas dalam video ini Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada hari ini teman-teman kita akan membahas terkait Prabu yang hilang Banyak beberapa media online yang menulis tentang Prabu yang hilang Era Muslim, kemudian Ermol, Tropong Senayan Ini juga membahas terkait Prabu yang hilang Sebenarnya masyarakat pendukung Prabu ini banyak yang masih setia kepada Prabu Subianto Walaupun aksi politiknya yang siksak itu kadang mengkhawatirkan Termasuk ketika Prabu bertemu di Lebak Bulus dengan Jokowi Kemudian disusul pertemuan Prabu dengan Megawati Yang waktu itu disambut Megawati dengan nasi gorengnya Kemudian setelah itu Prabu bertemu dengan Hendro Priyono Ini juga serangkaian pertemuan, serangkaian safari politik yang dilakukan oleh Prabu Subianto Pasca Pilpres 2019 kemarin Yang waktu itu teman-teman kita lihat bahwa Prabu Subianto memang secara hukum kalah di KPU Kemudian dikalahkan juga di MK Tetapi lagi-lagi masyarakat, rakyat pendukung Prabu Subianto masih setia dengan Prabu Subianto Karena Prabu Subianto ini diharapkan menjadi pemimpin masa depan Yang bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik Pemimpin yang bisa mengayomi rakyat Pemimpin yang memberikan rasa keadilan pada rakyat Nah walaupun kita lihat teman-teman banyak pemimpin-pemimpin di luar Prabu Seperti Habib Berzik Siap, kemudian Ustadz Bahatian Nasir Kemudian Jindral Kiflan Zen dan E.K. Sujana ini sudah berguguran Tetapi Prabu Subianto masih perkasa Nah teman-teman, masyarakat atau pendukung Prabu ini mulai kehilangan Prabu Di saat Prabu mulai berangkulan dengan lawan politiknya Berangkulan dengan Jokowi, kemudian mendatangi Megawati Kemudian bersilaturahmi dengan Hendro Periono Mulai saat itulah rakyat sudah mulai kehilangan sosok Prabu Subianto Di saat rakyat menjerit, rakyat berteriak minta keadilan Rakyat berteriak karena kenaikan iuran BPJS Rakyat berteriak listrik naik Rakyat berteriak ketika revisi undang-undang KPK Kemudian ada kebakaran hutan yang asapnya ini kemana-mana Rakyat mulai berteriak itu Tetapi di mana Prabu Subianto berada? Ini yang menjadi pertanyaan publik Meskipun sebagian besar pendukung Prabu Subianto Tetap setia kepada Prabu Subianto Nah disinilah masyarakat atau pendukung Prabu Subianto Tetap wide and see Melihat, mendengar, dan mengamati perkembangan yang akan terjadi Dengan langkah sepak terjang Prabu Subianto Walaupun masyarakat juga was-was khawatir Jangan-jangan Prabu Subianto bermanuver, berpolitik Hanya untuk partainya sendiri Jangan-jangan Prabu Subianto ini Hanya berpikir untuk partainya Hanya untuk mendapatkan jabatan menteri Mendapatkan jabatan struktur lainnya yang menguntungkan Prabu sendiri Sehingga Prabu tidak berjuang untuk rakyat, untuk bangsanya Ini yang dikhawatirkan para pendukung Prabu Subianto Nah jikalau Prabu memilih alternatif sesuai dengan pilihannya itu Dengan perjuangannya itu Maka otomatis rakyat benar-benar kehilangan sosok Prabu Subianto Dimana teriakan Prabu dulu yang begitu hebat Yang begitu kuat, yang begitu perkasa Menyuarakan tentang rakyat, membela rakyat Kalau pada akhirnya Prabu sendiri masuk dalam jajaran Misalkan Kabinet Jokowi Masuk dalam pemerintahan Jokowi Maka habislah harapan rakyat kepada Prabu Subianto Nah kalau sampai itu terjadi teman-teman Maka kita bisa punya kesimpulan bahwa Memang sulit untuk mencari pemimpin yang tahan uji Pahan banting, pemimpin yang berpikir, yang berjuang untuk bangsa dan negaranya Pemimpin yang tidak hitung-hitungan untung rugi Pemimpin yang bisa menyuarakan aspirasi rakyat Maka disitulah kita melihat bahwa Memang tidak banyak pemimpin yang berjuang jiwa dan raganya Untuk kepentingan bangsa dan negara Itu kesimpulan jikalau Prabu Subianto ini Memilih alternatif yang terakhir Berjuang untuk kepentingan dia sendiri Berjuang untuk kemimpinan partainya Berjuang untuk kelompoknya Bukan berjuang untuk rakyat Indonesia Ini adalah kesimpulan Jikalau itu benar Maka benar-benar Prabu akan hilang dari perhatian publik Akan hilang dihati rakyat Akan hilang dihati masyarakat Oleh karena itu memang sangat diperlukan Pemimpin yang membeli kepentingan rakyat Membeli kepentingan masyarakat Pemimpin yang menjadi penyeimbang pemerintah Karena itu perlu partai oposisi Jadi tidak semua partai ini bergabung kepada pemerintah Lalu siapa yang menyuarakan nanti kepentingan rakyat Siapa yang nanti memberikan advice Memberikan saran kritik kepada pemerintah Maka disitulah perlunya pemimpin Yang berada di luar pemerintah Adanya berada di oposisi Dan salah satu yang diharapkan adalah Prabu Subianto Tetapi sampai saat ini kita tidak mendengar teriakan Prabu Subianto Seperti dulu Kita rasanya kangen Rindu dengan teriakan Dengan pidato berapi-api dari Prabu Subianto Tentu semua untuk kepentingan bangsa dan negara Itu teman-teman yang kita bahas pada hari ini Semoga Prabu Subianto tidak hilang Dari hati rakyat Prabu tidak hilang dari hati emak-emak yang mendukungnya selama ini Sayang kalau Prabu Subianto hilang di hati emak-emak Hilang di hati para pendukungnya Oleh karena itu dengan video ini Saya berharap Prabu Subianto bisa mendengarkan video ini Kemudian Prabu kembali berpihak kepada rakyat Berpihak kepada para pendukungnya Berpihak kepada emak-emak yang selama ini berjuang Untuk Prabu Subianto Terakhir teman-teman Jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton